Usaha kecil menengah itu seperti rumput. Jadi kalau dipotong itu akan tumbuh lagi. Gunakan resursus dalam menjadi sebaik mungkin untuk kita bisa tumbuh. Jadi tidak bisa kita mengharap investor asing dan sebagainya. Kita harus mandiri. Ini kesempatan kita. Seandainya kemarin tidak ada krisis, kita sudah ketinggalan dengan China dan mungkin kita akan lebih berat kondisinya. Ini adalah satu krisis besar. Krisis besar saya mau menggambarkan situasi global dari pandangan sebetul lain. Jadi ini satu krisis besar yang belum pernah dirasakan oleh, dialami oleh kita semua. Belum pernah kita rasakan semua. Jadi satu generasi mesti baru sekali ini kita mengalami. Dan hampir seluruh dunia mengalami ini dan belum ada rumusnya. Jadi ini memang ada proses dari globalisasi menjadi recoupling ekonomi. di dunia ini. Jadi ada new world order. Jadi perubahan besar ini diakibatkan oleh pandemik virus. Sehingga memang kita sebut menjadi political, economy, and psychology event dalam kehidupan kita. Satu event besar yang merubah kehidupan kita. Sehingga memang saya rasa pemerintah Indonesia juga mengalami kesulitan untuk menangani ini. Karena tidak hanya Indonesia, di semua tempat mereka mengalami kesulitan. Proses perubahan sistem ekonomi global yang kemudian akan kembali lagi menjadi kelompok kecil, regionalisasi, dan kemudian bahkan lokalisasi. Ini perubahan yang harus kita antisipasi. Makanya kita sebut ini akan terjadi suatu transformasi. Transformasi kepada kehidupan baru. Kita tidak akan kembali lagi ke kehidupan yang lama. Itu intinya. Karena secara geopolitik ini akan ada persoalan sendiri. Antara hubungan antara negara, hubungan ekonomi, bagaimana WTO juga bagaimana. Namun begini ya, ini kalau memang pemerintah dengan komite ini menganggap ini menjadi satu komite yang powerful, maka ini juga kita harapkan mereka bisa bekerja dengan baik. Karena antara krisis pandemi corona dengan krisis ekonomi dan kemudian geopolitik ini menjadi satu kesulitan. Sehingga penanganannya ini memang perlu konsolitisasi. Tadi betul juga ya, di mana memang Presiden juga tetap harus mengendalikan hal ini. Jadi tidak bisa mengandalkan komite ini secara keseluruhan. Karena banyak masalah geopolitik yang harus diselesaikan. Bagaimana hubungan Indonesia dengan WTO dan sebagainya. Nah ini satu persoalan yang apa namanya, yang harus kita pecahkan. Kemudian ini perubahan besar yang akhirnya akan menghasilkan satu proses legacy inovasi. Jadi ada proses inovasi baru. Jadi direktur dari sini, perubahan besar ini membutuhkan inovasi besar. Inovasi baru. Dan transformasi ini transformasi di mana akan ada suatu kejadian banyaknya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru dari sumber-sumber baru. sehingga memang kita tidak akan kembali seperti dulu lagi. Kita tidak bisa enjoy dengan sistem kehidupan dengan supply chain mengandalkan misalnya China dan sebagainya nggak bisa. Kesempatan Indonesia untuk membangun jadi ini jadi global supply chain menjadi regional sekarang kemungkinan akan menjadi local supply chain. Kita harus memfokuskan kekuatan diri kita untuk menyelenggarakan industri kita dengan kekuatan supply chain dari dalam negeri kita. Ini kesempatan kita oleh karena itu memang kita memerlukan suatu proses kreasi yang besar untuk mengubah kegiatan ekonomi industri kita. Jadi krisis ini merupakan jadi krisis ini merupakan turbocharger untuk mempercepat transformasi dunia. Jadi ini turbocharger mempercepat transformasi termasuk apa namanya teknologi dan sebagainya. Jadi ini dibalikin ada perang teknologi ada persaingan antara Amerika dan China persaingan sistem ekonomi ekonomi tertutup dan terbuka komunis dan liberal ini persaingan komunis bukan berarti tidak beragam bukan itu ya masalah komunis adalah sistem ekonomi tertutup dan kemudian liberal ini ada persaingan dari dua konsep apa namanya ekonomi yang berbeda sehingga memang kita harus serius menangani jangan berharap ini cepat ini dalam penanganan virus pun kita harus berhati-hati lakukan test yang benar itu sudah betul tapi juga sangat berhati-hati dengan apa namanya resources yang kita peroleh kita harus membeli dengan resources Inggris juga menemukan ada beberapa Jerman juga kita coba resources ini dan kita coba semua tes mana yang terbaik untuk bangsa ini tidak perlu cepat tetapi harus dilakukan dengan teliti dan baik jadi langkah-langkah keputusan ekonomi pun itu juga tidak perlu cepat-cepat karena kita bisa gak bisa nafas tidak bisa recovery duluan kita tidak bisa merecover ekonomi kita sendiri karena dunia ini kan bersama-sama sifatnya yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita risol kita untuk bangsa dan negara Indonesia jadi kembali ke undang-undang dasar kita kemakmuran untuk bangsa Indonesia perhatikan orang-orang kecil beri mereka kesempatan berusaha untuk menghidupi keluarganya supply chain local supply chain itu menghidupi orang-orang kecil saya kemarin membaca tulisan sedikit dari rekan saya dia menulis bahwa usaha kecil menengah itu seperti rumput jadi kalau dipotong itu akan akan tumbuh lagi gunakan resources dalam negeri sebaik mungkin untuk kita bisa tumbuh jadi tidak bisa kita mengharap investor asing dan sebagainya kita harus mandiri ini kesempatan kita seandainya kemarin tidak ada kris kita sudah ketinggalan dengan China dan mungkin kita akan lebih berat kondisinya mungkin Indonesia ini termasuk negara yang diuntungkan dengan kondisi ini karena resources kita tidak jadi digerus dibuang luar negeri kan kita over eksploitasi kemarin untuk kita ekspor sebetulnya itu kalau sekarang kita manfaatkan dengan kemampuan teknologi dalam negeri kita bangun sendiri untuk memperkuat supply chain lokal maka itulah yang disebut apa namanya tadi kemampuan kita melakukan legacy inovasi untuk masa depan rakyat kita ini apakah masuk dalam tugas PRPRS 82 menurutnya ini tugas kita seluruh bangsa Indonesia PRPRS 82 hanya mengerjakan atau ini sebetulnya task force ya tim ya untuk mengendalikan ini tapi kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia dari semua kegiatan kita itu harus menuju kepada pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan risiko dan sumbernya manusia sumbernya alam dan rupakan sebentar mengenai globalisasi karena transformasi ini akan mengurangi mengurangi aktivitas ekonomi antar negara seperti yang ditentukan di video kira-kira itu yang saya bisa sampaikan terima kasih ya menurut saya menurut sekarang semua negara akan mempunyai apa namanya keinginan untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri termasuk Rusia Indonesia jadi pertama mengei pangan pangan ini memang menjadi faktor utama faktor utama yang harus kita perhatikan jadi sebelum kita masuk penanganan lain-lain kita harus memperkuat ketahanan pangan kita jadi memang komite ini sangat penting tetapi disitu kan disebut ada bagian transformasi ekonomi sebagai tugasnya Pak Budi Gunadi sadikit maksud saya Pak Budi Gunadi harus memperhatikan hal ini jadi dia tidak kita kembali ke masa lalu kira-kira itu jadi memang tugasnya cukup saya sangat berat ya terserang sangat berat untuk komite ini kalau memang ini tugasnya sesuai dengan PR Press tersebut karena ada transformasi ada mengenai penanganan apa namanya COVID-nya sendiri jadi ini cukup cukup apa namanya cukup cukup berat tugasnya dan apakah ini dengan struktur komite ini bisa berjalan itu pertanyaan tadi mungkin bisa dijawab oleh beberapa pembincara disini atau co-host disini terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan content lainnya Salam